Reaksi Redox Reaksi Redox itu tidak berbeda dari reaksi-reaksi kimia yang lain. Hanya saja, pada reaksi Redox terjadi perubahan bilangan oksidasi, yaitu perubahan muatan. Perubahan muatan ini dikarenakan adanya transfer elektron. Jika hal ini dimanfaatkan, kita bisa membuat aliran listrik yang tidak lain ialah aliran elektron. Salpolta adalah sumber energi listrik yang siap dipakai, tersedia dalam berbagai bentuk dan ukuran sesuai kegunaannya. Salpolta terdiri dari dua airfrode, anode dan satode, yang merupakan tempat kejadian redox. Kedua airfrode ini diletakkan dalam biaya kimia tertentu yang berfungsi untuk mengalankan elektron. Jenis baterai atau salpolta pada umumnya ada baterai C karbon, mercury, litium, dan nickel karmium. Selvota selain baterai adalah sel akumulator atau bisa disebut dengan aki. Sel ini terdiri dari sel timbal, di mana anode-nya adalah logam timbal dan kathodernya adalah timbal oksida. Kedua airfrode ini dikarenakan dalam larutan asum sulfat 10%. Reaksi yang terjadi saat aki dipakai adalah, Pada anode, timbal bereaksi dengan ion HSO4- menjadi timbal sulfat dan ion hidrogen. Pada kathodernya, timbal oksida bereaksi dengan ion hidrogen dan ion HSO4- menjadi timbal sulfat dan air. Potensial dari sel ini adalah 2 volt. Untuk mencapai 5 volt, diperlukan 3 sel. Jika aki telah dipakai, aki bisa diisi ulang dengan arus mistrik searah. Reaksi ini adalah kebalikan dari reaksi pemakaian. Reaksi-nya adalah, timbal sulfat beraksi dengan air terulang menjadi timbal dan timbal oksida dan aksan sulfat. Setelah proses isi ulang ini, sejumlah air dalam aki bisa terulang menjadi hidrogen dan oksigen, sehingga aki bisa kekurangan air. Oleh karena itu, aki yang sering dipakai dan diisi ulang. Cara aerotolnya perlu diganti dengan yang baru. Terima kasih telah menonton!